Jangan cari tarik! Jangan cari tarik! Bisa menjadi awal dari sebuah perbuatan yang besar Eh sumpah ya, udah dua hari popen gue nginep di rumah lu Balikin gak popen gue, masa gak dibalik-balikin sih? Ya, ya maaf lupa naruh gue tuh, serius deh Lupa, lupa, Fred, boong lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warahmatullahi wabarakatuh Oke, siap kelas? Siap! Hari ini materinya disampaikannya melalui bokapulis lagi ya Jadi kita nulis materinya Oke, thank you! Menurut Black's Law Dictionary yang dikarang oleh Henry Campbell Black Korupsi adalah suatu perbuatan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak resmi dari pihak lain Secara salah dalam menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau dengan orang lain Eh, ada popen gak? Gak ada, gak ada Gak ada Gak ada, gak ada Gak ada, gak ada Eh, Sif, gue minjem popen dong Gak ada, minjem-minjem dulu nih kerjaan lu Liat nih tempat pencil gue sampe kosong tau gak? Boleh sih lo minjem popen ke gua Tapi lo mah gak bayar 3 ribu ke gua Buset lo gitu banget lo ke temen Korupsi lo Kalo kok korupsi? Lo tuh yang korupsi Minjem popen gak dibalik-balikin Ya, ya maaf Tanpa kalian sadari dari contoh hal kecil tersebut dapat menumbuhkan karakter korupsi dalam diri seseorang Contohnya seperti tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab Mulai hari ini jangan minjemin pulpen kerjaan ya Dia sering banget tuh korupsi pulpen Ya tuh bener tuh Ya, ya Sorry ya temen-temen Lo gak bakal ngulangi lagi deh Nilai yang dapat kita ambil dari adegan tersebut apabila kita memiliki sifat yang tidak jujur, tidak disiplin, dan tidak bertanggung jawab Bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita Padahal kita sebagai generasi Indonesia harus menanamkan nilai-nilai tersebut agar terhindar dari korupsi